Jika teman-teman mendapatkan penawaran seperti ini Intinya penawaran kerja paru waktu dari suatu marketplace Ada macam-macam, ada yang ngaku dari ijo, oranye, dan sebagainya Nah, teman-teman wajib berhati-hati Wajib berhati-hati Karena sudah banyak korbannya Ya, korbannya sudah banyak Bahkan ada yang rugi sampai puluhan juta Teman-teman harus hati-hati Modusnya adalah ketika teman-teman melanjutkan percakapan ini Maka teman-teman akan diarahkan ke suatu aplikasi Suatu aplikasi di mana teman-teman diharuskan untuk mendaftar Nah, setelah mendaftar Nah, teman-teman akan mendapatkan tugas-tugas Yang nantinya akan mendapatkan komisi Di awalnya biasanya dikasih nominal yang kecil Jadi teman-teman diminta top up Misalnya 100 ribu gitu Nah, setelah teman-teman top up Nanti ada tugas-tugas yang Biasanya mereka dalihnya ini merupakan fake order Untuk meningkatkan Meningkatkan seller Agar kalau kita banyak order dari kita Nanti sellernya itu akan naik posisinya di marketplace Sehingga mereka memberi komisi ke kita Jadi dalihnya itu seperti itu Meskipun menurut saya itu tidak masuk akal banget Nah, kemudian setelah menyelesaikan tugas Kita akan mendapatkan komisi Katakanlah kita top up paket yang 100 ribu Nanti setelah menyelesaikan tugas Kita akan mendapatkan komisi Kisaran 20-30% Katakanlah 20% Sehingga akan ditransfer uang ke kita 120 ribu Enak banget bayangin Dalam waktu sekejap Hanya hitungan menit Kita sudah dapat 20% Nah, tapi disini jebakan selanjutnya Menanti kita diminta Untuk top up lebih besar lagi Ada nominal 500 ribu 1 juta dan sebagainya Katakanlah kita memilih nominal yang 1 juta Kemudian kita dapat tugas lagi Seneng dong Kan gitu Nanti komisi totalnya Katakanlah 1 juta 200 ribu Wah, enak bayangin Tinggal menyelesaikan tugas Cetik-cetik-cetik Check out Kemudian kita dapat komisi Yang besar sekali Kan seneng gitu Maka kita akan melakukan Top up 1 juta Ternyata Ketika sudah selesai tugasnya Nanti ada warning di aplikasi Bahwa ada yang tertinggal nih Tugasnya belum selesai Jadi nggak bisa ditarik Nah, untuk narik Kita harus top up lagi Nah, setelah kita top up lagi Katakanlah 1 juta Jadi uang yang masuk kan Sudah 2 juta nih Nanti ada Setelah selesai tugas Oh, nggak bisa narik lagi Alasannya Levelnya sudah naik Jadi kita harus top up lagi Gitu Terus dan seterusnya Dan ternyata Hal-hal ini sudah memakan Banyak sekali korban Bahkan Ada yang sampai 90 juta Sampai ruginya Karena diminta top up Top up Top up Top up Terus Tapi ternyata itu kan palsu Nah, teman-teman Wajib berhati-hati Intinya ketika ada Aplikasi penghasil uang Yang pertama Diminta top up Kemudian naik level Diminta top up lagi Membayar lagi Yang nggak masuk akal Udah tinggalin aja Yang kedua Kalau ada mesin penghasil uang Yang tugasnya mudah banget Bayangin Tinggal order 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 Kemudian dalam waktu sekejap Komisi 20% Bayangin Itu udah nggak masuk akal Komisinya sudah tidak masuk akal Sehari Kita bisa ratusan persen Dari modal kita Bayangin Nggak masuk akal Kalau emang bisnis itu ada Pebisnis-pebisnis Yang sudah jagoan Yang di luar sana Yang lebih dulu bisnis Yang udah besar-besar Pasti masuk ke sini semua Jadi kalau ada model-model Seperti itu Tinggalin Tapi lebih amannya Kalau ada penawaran kerja Paruh waktu seperti ini Udah tinggalin aja Daripada nanti Teman-teman Kena rayu Kena bujuk rayu Melayang semuanya Ya Hitung-hitung Ini pelajaran buat kita Agar kita lebih Berhati-hati lagi Sampai jumpa di video selanjutnya